Nah, sekarang kita mengenal warna ya Warna itu dibagi menjadi 3 ya Primary, secondary, dan tertiary ya Primary, secondary, dan tertiary ya Seperti kebutuhan saja ya Oke, kalau dalam RGB Color Wheel Ya tentu saja nanti akan kalian ketemu ya Ketika kalian menggunakan Color Wheel Karena kita di sini bekerja dengan RGB ya Tidak dengan CMYK, jadi gue jelasinnya ke RGB ya Di bagian ini, ini kan ada red ya Ini adalah warna primer ya 255, 25, 000, oke Red, blue, 00, 25, 55, ya Kalau green, ya itulah baca sendiri ya Ini adalah warna primer, red, green, blue Nah, antara red dan blue ini ada magenta ya Magenta ya, bukan violet, magenta Nanti kalau kalian lihat di vectorscope Itu ada tulisannya MG Itu menggambarkan magenta Magenta, kemudian red, green itu ada yellow ya Green, blue itu ada cyan Itu adalah warna secondary ya Kemudian antara magenta dan red itu ada raspberry Magenta dan blue ada violet Nah, itu adalah warna tersier, oke Itu harus dipahami dulu ya Itu harus dipahami dulu Sekarang kita akan bahas kontras warna Nah, ketika kita color grading nih nih Ini kita udah masuk color grading sedikit ya Kita bahas sedikit ya Ketika kita ingin menambahkan kesan warna tertentu ya Misalkan kita ingin membuat lebih warm Di highlight-nya mungkin atau di mid-top-nya itu lebih warm Tentu saja kita akan arahnya ke sini nih Orange, yellow, red Untuk membuat kontras warna Tentu saja kita akan mencari warna yang ada di balik warna ini ya Warna sebaliknya Warnanya itu adalah blue, ocean, violet Atau biasanya kalau misalkan kita ambilnya orange Orange ke red Kan warna skin tone ya Warna skin tone orange ke red Itu kan biasanya di sini ada till Ya Itulah kenapa ketika kalian ingin mengejar warna kontras yang tajem banget dari suatu warna Itu kalian menggunakan till dan orange gitu loh Itu adalah salah satu color grading yang paling mainstream di saat ini loh Bahkan banyak film yang menggunakan till dan orange sampai sekarang gitu loh Tapi yang paling terkenal itu adalah Transformers ya Soalnya hampir semua Transformers menggunakan lina orange gitu loh Padahal kan tidak harus till orange Namanya kalau grading itu tidak harus clear orange Contoh The Matrix ya Contoh Hugo Glen Budapest Hotel Itu malah menggunakan warna magenta Kayak gitu Kemudian nanti akan dikasih komplementari yang tidak terlalu kontras Karena kalau misalkan terlalu kontras Kita tariknya garis lurus nih Ya kan Misalkan dari magenta ke cyan Oke Magenta ke blue Jadi bentuknya itu seperti ini nih Dia tidak akan terlalu kontras Kalau kontras banget itu kan tinggal tarik garis lurus Red kontrasnya apa? Cyan Kayak gitu Magenta kontrasnya apa? Green Oke Orange Kontrasnya apa? Ke ocean ataupun till Kayak gitu Ya Itu harus dipahami dulu ya Color wheel Seperti yang gue udah bilang tadi ya Till dan orange Bahkan gambarnya ini adalah orange Ya Artinya jeruk Ya Till orange Ya Itulah kenapa Walaupun disini luminance nya itu tidak tinggi Tetapi saturasi warnanya tinggi Dan Perbedaan kontras warnanya itu dari orange ke till Jadi akan terasa sangat Kontras gambar ini Ya Ini orange Ini till Sangat-sangat kontras secara warna Ya Karena ada juga kontras secara luminance Itu juga harus dipahami ya Oke Kali ini kita akan masuk ke technical ya Mengenal vektor scope Ya Seperti yang udah gue bilang kemarin ya Kalau kita melakukan color correction Ataupun color grading ya Itu sebaiknya Softwarenya Menggunakan vektor scope ya Yang ada vektor scope apa aja? Defensi Resolve Final Cut Pro Premiere Pro Filmora Filmora aja pun ada loh Makanya dipelajari software itu Baik-baik ya Ini adalah salah satu contoh Yang dari Adobe Premiere Pro ya Seperti yang udah gue bilang kemarin ya Ini ada namanya vektor scope YUV Oke YUV ya Kenapa YUV? Karena YUV itu Sinyal analog gitu loh Sinyal analog yang akan Dibroadcast Ke TV Dan lain sebagainya Itu YUV Sinyal analog ya Kalau sinyal digitalnya itu YPBPR ya YPBPR Tapi gak usah terlalu dipusingin Di bagian itu Yang jelas YUV Ini adalah Pipeline-nya untuk sinyal analog Broadcast sinyal analog ya Makanya disini Ini ada bagian yang Garis seperti ini Ini adalah broadcast safe area Jadi ketika warnanya itu Tidak melebihi broadcast safe area Maka itu akan Menjadi broadcast legal ya Itu boleh di broadcasting Itu hampir bisa Bilang 100% Diterima stasiun TV Ketika kalian tidak melebihi Broadcast safe area ya Kalau warna kalian Melebihi broadcast safe area A.k.a. warnanya terlalu nyolok mata ya Itu juga Biasanya tidak akan diterima Ya karena tadi ya Cara kerja TV analog itu Bisa Membuat noise Ketika kalian Melebihi Warna-warna tata itu Di broadcast safe area Misalkan merah Merah bisa menambahkan Noise smooth di TV Kayak gitu Itu makanya Tidak boleh di broadcast ya Usahakan ketika kalian Ingin broadcast ke TV Itu tidak Lebih dari broadcast safe area Seperti yang gue udah bahasa tadi ya Red Green Blue Primary Yellow Magenta Scion Secondary Semua yang ada di antara ini Itu adalah warna-warna Tertiary Warna tertiary Oke Nah kemudian Di sini Di sini ini ada beberapa garis Yang harus diperhatikan Tetapi yang perlu kalian perhatikan Sangat ya adalah garis ini Ketika kalian menggunakan DaVinci Resolve Itu biasanya cuma ada garis ini Ini namanya skin tone area Skin tone area Kalau kita kenalnya di Premiere Pro Ini namanya skin tone area Tetapi ada beberapa Coloris Yang menyebutnya itu Flash Flash Blood area Atau apa gitu ya Semacam itu Intinya itu warna-warna daging Warna-warna kulit Itu di sini Di garis ini Jadi ketika nanti kita Melakukan color correction Apalagi itu Untuk menyesuaikan skin tone ya Pastikan nanti skin tone kalian Masih di antara garis ini Kalau misalkan Tentu saja Skin tone warna itu beda-beda dong Warnanya ya kan Gak semua sama warna kulitnya Betul Betul itu ya Kalau misalkan kalian Orangnya Asia Asia Timur Kayak gitu kan Itu cenderung warnanya Agak ke kuning-kuningan Jadi Paling tidak Gitu loh Masih arahnya ke sini Skin tone itu Itu masih kelihatan Warnanya seperti kulit Apakah warna kulit Kalian nanti ke kuning-kuningan Atau ke merah-merahan Seperti Suku Apache Kayak gitu kan Kenapa di sini Garis Kenapa di Premiere Pro ini Ada garis yang Lurus dari skin tone Itu juga membantu kita Untuk menganalisa Mana aja sih warna yang akan Kontras dengan skin tone Nah misalkan kita ingin membuat warna yang ngepop Tentu saja nanti ada beberapa warna yang kita akan Exegrate Gitu loh Untuk membuat warnanya skin tone yang ngepop Kayak gitu Ini makanya dibikin garis ya Karena Berlawanan arah dengan warna skin tone Nah kalau dua ini sih Jarang dipakai ya Jadi Lanjut ya Kemudian Ini ada RGB Parade ya RGB Parade itu sebenarnya waveform ya Vektor Bentuknya Vektor waveform ya Itu merepresentasikan gambar kita itu dari kiri ke kanan Cuman di RGB Parade itu Dia adalah waveform Tapi dibagi ke tiga channel Di split gitu loh Di split channelnya jadi tiga ya Ke waveform yang di luminasinya merah Luminasinya hijau Dan luminasinya biru Jadi nanti kita tahu Di channel mana sih Warna kita tuh kelebihan Atau di channel mana sih Warna kita tuh kekurangan Atau lacking gitu ya Dimana yang lebih Dimana yang kurang Karena ketika kita ingin Membuat warna yang Benar-benar balance Yang harusnya grey card itu Dari Yang putih Ya tetap aja putih gitu loh Yang kuning Gak ada castingnya gitu loh Yang abu-abu gak ada casting warna kuning Warna biru kayak gitu Yang hitam juga seperti itu Makanya nanti ketika kita Mengolah Gambar flat Yang nantinya ada Grey cardnya Nanti akan gue praktekin Bagaimana sih Menggunakan RGB Parade Sebagai patokan White balance yang tepat ya Walaupun kalian tidak mempunyai Peralatan mahal Seperti X-Ride Kayak gitu Ya tapi kalau punya Malah sangat Bagus ya Sangat mempermudah X-Ride itu Color checker ya Oke ini contoh ya Ini adalah Salah satu contoh Yang sudah di Color great Dan di color correct ya Ini awalnya Adalah bentuknya S-lock Ya Flat Nah ini sebenarnya Shootingnya pagi ya Cuma sebenarnya Cuacanya agak bendung Cuman Nanti akan kita bahas Kenapa sih Dibikin highlightnya Seperti ini ya Kenapa sih Dibikin shadownya Seperti ini ya kan Nah kemudian yang ini nih Ada satu lagi Ini namanya Vector scope HSL Kalau gak salah ya Hue saturation and luminance Dia berfungsi Menambah pengetahuan kita Secara scientific ya Di gambar kita Itu luminance nya Kelebihan gak sih Ya Ada gak sih beberapa Luminance yang Bakal nanti Mungkin Bisa membuat Gambar kita Gak broadcast legal Kayak gitu Ada gak sih Kayak gitu Kadang ketika Kita ngomong broadcast legal Ya Legal broadcast Itu tuh gak Mesti Gak melut Cuman masalah warna Tetapi masalah Luminance Ya Kayak misalkan Di Eropa Itu Maksimal luminance nya Itu adalah 103 Ya Itu EBU European Broadcast Union Ya Itu standar dari Broadcasting Eropa 103 IRE Ya Makanya nanti Disini kita bisa lihat Kalau misalkan Lumines kita banyak Yang nabrak Ya Nabrak atap Itu Biasanya nanti Gak broadcast legal Misalkan disini Contohnya Ini ada warna merah Yang agak nabrak Tetapi Kalau misalkan Kita lihat Disini Ya Ini masih Broadcast legal Gitu loh Dan ini nanti Masih bisa di Kompres Kalau misalkan Kelebihan Menggunakan efek Video limiter Tapi nanti Yang kita bahas Ya Nanti kita akan bahas Kita bahas satu-satu Dulu ya Biar gak ngebul Biar gak ngebul